Jadi puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan pada sempatan pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan pada sempatan pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semuanya, kita bisa saling membangun, kita bersama-sama bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan pada sempatan pagi hari ini, saya beri judul, Belum Tiba Waktunya. Belum Tiba Waktunya. Ini merupakan satu buah perkataan yang disampaikan oleh bangsa Israel pada saat itu. Kalau kita lihat bersama-sama di dalam kitab Nabi Haggai pasal yang ke-1, ayat yang ke-2. Kitab Nabi Haggai pasal yang ke-1, ayat yang ke-2. Kitab Nabi Haggai pasal yang ke-1, ayat yang ke-2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ini adalah perkataan yang disampaikan oleh bangsa Israel pada saat itu. Ketika bangsa Israel setelah keluar dari Babel dan kembali ke Yerusalem, Mereka memiliki satu tugas, yaitu salah satunya untuk membangun kembali baik suci atau baik Allah. Kalau kita lihat di dalam kitab Esra pasal yang ke-4, disitu dicatatkan bagaimana bangsa Israel mengalami satu kendala ketika membangun kembali baik suci yang hancur. Yang dihancurkan oleh tentara Babel pada saat itu. Dan kalau kita lihat bersama-sama dari Esra pasal yang ke-4, ayat yang ke-1, ayat yang ke-2, disitu terjadi satu buah peristiwa. Kalau kita lihat judul perikop daripada Esra pasal yang ke-4, pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Itulah yang terjadi, dimana pada saat itu ada yang muncul kepada orang-orang yang membangun Yerusalem, baik suci Yerusalem. Di ayat yang ke-2 dikatakan, maka mereka mendekati seru Babel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagipula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esar Hadon, Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Kalau kita lihat bersama-sama di dalam dua Raja-Raja juga, disitu dicatatkan siapa saja mereka yang akhirnya muncul ini, yang akhirnya menyerahkan diri, mau turut membangun baik suci. Kalau kita lihat di dua Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-24, ada beberapa bangsa-bangsa, ada beberapa orang yang ikut turut menawarkan diri, saya ingin mau membangun baik suci. Dalam dua Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-24, disitu dikatakan, Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awal, dari Hamad, dan Sefaruaim. Inilah orang-orang yang dibawa oleh Raja Asyur kepada Samaria. Dan seperti yang kita tahu, Kerajaan Israel Utara, atau biasa disebut sebagai Kerajaan Israel, yang beribu kota di Samaria, mereka akhirnya dibumi hanguskan oleh Raja Asyur, karena mereka tidak mau menyembah Allah yang Esa. Dan kalau kita lihat daripada catatan Alkitab, Raja Asyur juga membawa orang-orang pada saat itu. Dan terjadilah perkawinan campur, sehingga kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4, orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi pada saat itu, terutama Yahudi di bagian selatan, yang masih murni. Yahudi, mereka tidak mau bergaul. Dari pihak Yahudinya tidak mau bergaul dengan orang-orang Samaria, karena terjadinya perkawinan campur antara bangsa lain dengan Yahudi pada saat itu. Dan kalau kita kembali dari Esra pasal yang ke-4, mereka akhirnya ditolak oleh Zerubabel. Kalau kita baca kisah pasal Esra pasal yang ke-4, mungkin saudari-saudari bisa membaca di rumah. Ketika kita baca Esra pasal yang ke-4, mereka ditolak oleh Zerubabel. awalnya. Dan ketika mereka ditolak oleh Zerubabel, apa yang mereka lakukan? Kalau kita baca di ayat yang ke-4, Esra pasal yang ke-4, ayat yang ke-4. Esra pasal yang ke-4, ayat yang ke-4, maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yahuda dan membuat mereka takut membangun. Inilah yang mereka lakukan yang pertama. Mereka melemahkan orang-orang Yahuda untuk membangun kembali baik suci. Dan kalau kita baca dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16, di situ terjadi satu buah hal lagi yang menghambat untuk membangun kembali baik suci itu. Yaitu, orang-orang yang tadi telah menawarkan diri, mereka membuat surat kepada Ahasiveros. Bahwa orang Yahuda akan membelot. Mereka akan menolak membayarkan pajak. Jadi, hentikan. Buatlah surat untuk menghentikan segala tindakan mereka untuk membangun kembali baik suci. Itu singkatnya. Dan akhirnya Raja Ahasiveros menekan surat dengan cap materai raja. Tapi kalau kita baca kisah selanjutnya, bagaimana baik daripada Nabi Haggai, kemudian Sakarya bin Ido, berusaha mencoba kembali untuk bisa membangun kembali baik suci. Dan mengirim surat kembali kepada raja. Karena pembangunan baik suci ini, kalau kita baca di sebelum-sebelumnya, sebenarnya disetujui oleh Darius pada saat itu. dan digantikan oleh Kores. Kores juga setuju untuk membangun kembali baik suci itu. Tetapi kalau kita lihat bersama-sama di dalam kitab Nabi Haggai pasal yang ke-1, ayat yang ke-2, mereka berkata, sekarang belum tiba waktunya. Karena kalau kita lihat latar belakang daripada kisah tadi, daripada Esra pasal yang ke-4, mereka awalnya dilemahkan. Mereka akhirnya berhenti. Untuk membangun kembali baik suci. Apa arti membangun baik suci pada saat itu? Seperti yang kita tahu baik suci, pada saat itu digunakan untuk beribadah. Digunakan untuk mempersembahkan korban. Tujuannya yaitu membangun hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat bersama-sama, dari Haggai pasal yang ke-1, ayat yang ke-2, mereka menolak. Mereka akhirnya menundanya. Setelah dilemahkan, setelah muncul surat, apa yang mereka lakukan? kalau kita lihat dalam kitab Nabi Haggai pasal yang ke-1, ayat yang ke-4. Ayat yang ke-4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. inilah yang mereka lakukan. ketika ada jeda waktu. Karena banyak sekali halangan-halangan untuk membangun kembali baik suci itu. Mereka membangun kembali rumah-rumahnya. Mereka tidak mau berusaha. Mereka akhirnya menunda pembangunan baik suci di Jerusalem. Inilah yang terjadi pada saat itu. Dan apakah dalam kehidupan kita, kita juga sama seperti bangsa Israel pada saat itu. Ketika ada suatu halangan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kehidupan, kerohanian kita, kita mengalami permasalahan hidup, kita mengalami beban berat, kita mengalami sakit, kita mengalami segala sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk terus menumbuhkan iman, kerohanian kita kepada Yesus Kristus. Dan kita akhirnya menunda. Kita akhirnya berkata, nanti dulu. Ataukah kita masih memiliki satu buah usaha. Walaupun banyak sekali rintangan-rintangan yang kita hadapi, kita tetap berusaha. Bagaimana caranya agar iman kerohanian kita itu tetap bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Ataukah kita berhenti? Kita pending dulu? Kita cuti dulu? Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa. Nanti saja. Apakah demikian? Tentunya tidak harusnya. Karena kalau kita lihat bersama-sama Firman Tuhan sendiri yang menegur bangsa Israel. dan itu melalui Nabi Haggai. Tuhan katakan, mereka berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Seharusnya ketika kita ditegur demikian, apalagi daripada Tuhan secara langsung, mungkin melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, seharusnya kita malu. seharusnya kita memiliki rasa oh iya. Oh iya. Ataukah ya sudah. Mungkin kita dengar, kita abaikan. Mengapa kita harus selalu membangun kerohanian kita kepada Yesus Kristus? Kalau kita kemarin bersama-sama telah mendengarkan firman Tuhan bagaimana kita saat ini berada di dalam akhir zaman, itu merupakan salah satu alasan kita pada saat hari ini merupakan orang-orang yang berada di akhir zaman. Dan seperti yang kita telah belajar kemarin bagaimana kondisi, bagaimana sifat orang-orang yang berada di akhir zaman. Dalam satu Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke satu, hingga ayat yang ketiga. Yang kemarin kita bersama-sama telah baca dan kita telah sama-sama belajar. Itu adalah kondisi mereka. Atau kah kita akhirnya juga terikut arus. Kita menjadi sama seperti mereka. Atau kah kita terus berusaha membangun iman kerohanian kita melalui apa saja. gereja sudah memberikan memberikan banyak untuk kita bisa membangun iman kerohanian kita. Baik dari ibadah, sahabat, baik kita mengikuti doa pagi dan doa malam, baik kita juga mengikuti pendidikan agama manusia seutuhnya, atau PAMS. gereja memberikannya kepada kita untuk mengikutinya. Dan tujuannya untuk terus memupuk, untuk terus mempertahankan dan menumbuhkan iman itu. dan mungkin yang para pemuda juga ada wadahnya juga. Baik persekutuan pemuda. Itu merupakan sarana-sarana bagi kita untuk terus menumbuhkan iman kerohanian kita. ketika kita menunda, ketika ada halangan kita akhirnya menunda, apa yang terjadi? Hanya satu, nyaman. Mungkin kita pernah mengalaminya semua. Di masa sekolah, di masa perkuliahan, kita mungkin mengalaminya. ketika ada tugas, kita tunda apa yang terjadi. Kita nyaman, kita mungkin akhirnya lupa akan tugas itu. Ketika kita sudah nyaman, dalam kondisi kita yang kita menolak, apakah ada pertumbuhan? Tidak. Apakah bisa makin merosot? Iya. karena ada satu buah kata-kata bijak yang mungkin kita sering dengar. Tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Karena kenyamanan kita, kita terbuai. Kita akhirnya, ya, karena sudah nyaman, ujung-ujungnya, mungkin kita akan tertidur. Dan itu sama seperti yang dialami oleh Eutikus. Kalau kita lihat bersama-sama dalam kisah para rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-9. Kisah para rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-9. Kisah para rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-9. Seorang muda bernama Eutikus, duduk di jendela. Karena Paulus, amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya, ia tertidur, lelap, dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Dari kisah Eutikus ini, kita bersama-sama belajar daripada sebuah tingkat kerohanian. Mengapa bisa? Ketika kita akhirnya terlalu nyaman, kita akhirnya bisa tertidur. Ketika kita tertidur, kita bisa saja jatuh. ketika kita jatuh, kita bisa saja mengalami kematian. Ketika kita terjatuh, kita bisa mengalami yang namanya kematian dalam rohani. Dan tentu, Tuhan inginkan tidak demikian. kita akhirnya terlalu nyaman. Kita terlena dengan situasi dan kondisi yang ada. Kita akhirnya tertidur. Ketika kita tertidur, kita bisa saja terjatuh dan mengalami kematian. tetapi yang Tuhan inginkan bagaimana kita terus menumbuhkan iman kita tetap kepada Yesus Kristus. Kita tetap membangun hubungan kepada Tuhan. Bagaimanapun kondisi kita. Kita bersama-sama belajar daripada bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Israel terlalu nyaman yang pada akhirnya mereka membangun kembali rumah-rumah miliknya. Mereka akhirnya terlalu nyaman di rumah mereka. Mereka tidak mau membangun. Kalau kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-8. Ini adalah satu buah perintah yang Tuhan berikan kepada mereka. Kitab Nabi HG pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Kitab Nabi HG pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung bawalah kayu dan bangunlah rumah itu maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ firman Tuhan. Tuhan inginkan mereka harus naik gunung dan membangun rumah itu dengan membawa kayu. Peralatan pada zaman saat itu tidak secanggih zaman sekarang. Dan kalau kita baca Alkitab kita juga meneliti perkayuan yang ada di daerah pergunungan kayu-kayu yang ada di daerah pergunungan itu kayu-kayu yang sangat keras. Mereka harus memotongnya. dengan alat yang sederhana pada saat itu. Setelah dipotong mereka harus bawa ke atas gunung. Kayu yang berat yang besar mereka harus bawa. Ada kesulitan? Ada. Tetapi itu yang Tuhan perintahkan. Tuhan inginkan naiklah ke atas gunung dan bangunlah rumah itu dan aku akan berkenan kepadanya. Yang Tuhan inginkan yang Tuhan kenan dalam kehidupan rohanian kita bagaimana kita selalu membangun iman itu. Sama seperti yang di dalam Kidung Rohani nomor 395. Ku menuju tempat tinggi rohaniku makin tinggi. Bagaimana kerohanian kita kita terus tumbuhkan kita terus pupuk tetap teguh di dalamnya tetap berakar di dalam Tuhan menumbuhkan terus sampai kapan sampai kita mencapai kesempurnaan. itu yang dikenan oleh Tuhan. Jangan sampai kita pada akhirnya sama seperti bangsa Israel. Kita menolak kita terlalu nyaman dan mungkin saja kerohanian kita bisa mengalami kematian. Oleh karena itu mari kita sama-sama kita mau terus menumbuhkan iman kerohanian kita melalui sarana-sarana yang ada yang telah disediakan oleh gereja kepada kita untuk kita bisa mengikutinya dan kita terus menumbuhkan iman kerohanian kita dan bagaimana kita tidak meninggalkan sama seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat menjelang hari Tuhan yang mendekat kapan itu tidak ada yang tahu tidak ada yang tahu kapan hari Tuhan itu datang tetapi yang pasti hari Tuhan itu akan terus semakin dekat terus semakin dekat dan kita juga tergerus oleh waktu usia kita semakin bertambahnya waktu kita semakin menua apakah kematian jasmani kita datang terlebih dahulu ataukah hari Tuhan itu datang terlebih dahulu tetapi yang pasti bagaimana kita mau terus menumbuhkan iman kerohanian kita tetap mempertahankan iman kerohanian kita kita datang kepada persekutuan-persekutuan kita tidak menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah itu dan bukan hanya tidak menjauhkan diri kalau kita lihat bersama-sama kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya kita juga ajak mereka yang kita tahu mereka tidak mengikutinya kita ajak untuk bersama-sama membangun kerohanian itu karena kita saat ini memiliki pengharapan yang sama kita saat ini bersama-sama berjuang untuk mencapai pengharapan itu tetapi apakah kita akhirnya terlalu fokus kepada diri kita sendiri kita tidak mau bersama-sama berjuang 2L 2G lo lo gue gue kamu ya kamu saya ya saya saya tidak berdiri kamu yang penting saya sendiri apakah demikian tidak karena kita merupakan satu tubuh hendaknya kita bersama-sama kita bisa saling menguatkan kita saling menasehati dan bagaimana kita mau semakin giat melakukan pertemuan-pertemuan ibadah itu bersama-sama dan kalau kita lihat kembali dalam HG pasal yang ke-1 HG pasal yang ke-1 kembali kita lihat di ayat yang ke-4 kita nabi HG pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 kita nabi HG pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan perkataan ini kembali peneguran Tuhan kepada bangsa Israel dan kalau kita lihat bersama-sama ketika mereka akhirnya tertunda pembangunan itu yang mereka lanjutkan adalah mereka membangun kembali rumah mereka masing-masing apa artinya artinya adalah mereka lebih mengutamakan jasmani mereka dibandingkan dengan kerohanian mereka mereka lebih memilih untuk membangun kembali rumah-rumah mereka fokus kepada diri mereka secara fisik itulah yang mereka lakukan ketika tertunda mereka terlalu fokus membangun jasmani terlalu fokus memperhatikan jasmani mereka apakah kita sama seperti mereka karena memiliki satu buah halangan dalam kehidupan kita awalnya kita menunda hal tersebut dan akhirnya kita terlalu fokus kepada jasmani tetapi mari kita sama-sama kita merenungkan kembali mungkin akan ada orang yang berkata Tuhan akan mengerti kondisi kita saya katakan iya betul Tuhan akan memperhatikan kesengsaraan umat-umatnya iya betul tetapi apakah perkataan-perkataan tadi kita jadikan sebagai alasan kita kita jadikan sebagai satu buah alibi untuk kita tidak mengutamakan kerohanian itu kondisi saya seperti ini Tuhan akan memakluminya Tuhan akan mengerti kondisi saya seperti ini maaf saya tidak dulu apakah Tuhan inginkan demikian kekhawatiran dalam kehidupan kita selalu ada pasti ada kekhawatiran akan jasmani kita yang seringkali akhirnya membuat kita menunda dan akhirnya kita mengutamakan jasmani kita tetapi apakah kita terlalu fokus kepada kekhawatiran secara jasmani kita apakah dari sarana yang digunakan Tuhan yaitu permasalahan kehidupan kita secara jasmani kita akhirnya melupakan Tuhan dan tidak melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita kita akhirnya kehilangan iman ataukah malah sebaliknya ketika kita mengalami permasalahan hidup ketika kita mengalami kekesesakan ketika kita mengalami kekhawatiran dalam kehidupan kita itu merupakan sarana sarana bagi kita untuk kita bisa melihat kuasa Tuhan dan membuat diri kita semakin beriman kepada Tuhan itulah yang harusnya kita bersama-sama kita lakukan itu yang seharusnya yang ada di dalam kehidupan kita secara rohani segala kesesakan segala kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan kita dalam kita menjalani kehidupan kita saat ini di dunia ini kita bisa melihat kuasa Tuhan ataukah kita akhirnya menjadi bangsa Israel di padang gurun ketika menuju ke tanah kanaan ketika ada permasalahan mereka lupa akan kuasa Tuhan kalau kita lihat di dalam bilangan kita bilangan pasal yang ke 10 bilangan pasal yang ke 11 kalau kita lihat bersama-sama di bilangan pasal yang ke 11 ini mengisahkan bagaimana bangsa Israel meminta daging padahal sebelum-sebelumnya Tuhan sudah berikan mana bagi mereka untuk dimakan dan kalau kita lihat juga di dalam kitab keluaran pasal yang ke 15 keluaran pasal yang ke 15 di ayat yang ke 22 hingga ayat yang ke 27 disitu juga dicatatkan bagaimana mereka juga bersungut-sungut karena tidak adanya air kapan peristiwa itu setelah mereka melewati laut teberau ketika setelah mereka melewati teberau mereka bersuka cita mereka menyanyikan masmur menyanyikan buji-bujian kepada Allah tapi ketika ada kesesakan sedikit tidak ada air dan ketika mereka minum airnya pahit mereka bersuruh-suruh kepada Tuhan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan apakah Tuhan berkenan tentu tidak tapi bagaimana kita bersama-sama kembali merenungkan dalam kehidupan kita apakah kekhawatiran kita itu jauh lebih besar dibandingkan dengan iman kerohanian kita mari kita sama-sama kita refleksikan dalam diri kita apakah saat ini ketika kita mengalami kekhawatiran kekhawatiran itu jauh lebih besar dibandingkan dengan iman kerohanian kita kepada Yesus Kristus ketika kekhawatiran itu jauh lebih besar kita akan menjadi bangsa Israel ketika perjalanan menuju ke Tanah Kanaan ketika di Badang Gurun ketika ada kesesakan sedikit ketika ada kekhawatiran lagi kita akhirnya mengeluh kita kehilangan iman padahal kita telah melihat kuasa Tuhan sebelumnya kita akhirnya menjadi pribadi orang yang melupakan kuasa Tuhan mungkin kita akhirnya akan berkata apakah Tuhan akan demikian apa benar Tuhan itu demikian tapi hendaknya kita hindari kita mempertanyakan Tuhan terlebih kuasanya seperti yang kita tahu Tuhan kita Yusuf Kristus adalah Tuhan yang penuh kuasa yang membuat segala sesuatunya itu mungkin terjadi Sama seperti yang dikatakan di dalam Filipi Pasal yang keempat kita lihat Filipi Pasal yang keempat Filipi Pasal yang keempat ayat yang ke-7 Filipi Pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus bahwa segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan itu sebenarnya melampaui segala akal manusia yang mungkin kita awalnya berpikir ah ini mustahil untuk bisa terjadi apa benar bisa Tuhan membuatnya bisa harusnya harusnya Tuhan mampu memang mampu karena Tuhan kita melampaui segala akal memang penuh kuasa oleh karena itu segala kekhawatiran kita jangan sampai membuat kita menggunakan akal logika kita yang akhirnya berbanding terbalik dari iman kerohanian kita kita akhirnya meragukan kita akhirnya tidak percaya kita menjadi bangsa Israel di padang gurun tapi mari kita sama-sama kita mau di tengah situasi apapun dalam kehidupan kita secara jasmani memang kita tidak akan munafik untuk memikirkan secara jasmani itu tetapi jangan sampai kita akhirnya terlalu berfokus kepada jasmani kita sehingga kita meninggalkan kita tidak mengurusi kerohanian kita kita mengabaikannya tapi kita mau ketika kita mengalami kekhawatiran ketika kita mengalami kesesakan kita juga tetap ingat kepada Tuhan kita tetap ingat untuk melaksanakan ibadah kita tetap ingat untuk terus meningkatkan iman kerohanian kita karena ketika kita terlalu fokus akan jasmani kita kembali lagi kondisi kita akan semakin nyaman di sisi lain kita bisa saja melakukan kejahatan kita bisa saja melakukan kejahatan sesuatu hal yang tidak dikenan oleh Tuhan karena kita terlalu fokus akan jasmani kita karena kita terlalu fokus untuk memperhatikan apa yang akan kita butuhkan apa yang akan kita pakai apa yang akan kita makan memang kita harus memikirkannya tetapi apakah itu akan jauh lebih banyak porsinya kita akhirnya meragukan Tuhan mari kita sama-sama lihat Matius pasal yang ke-6 Matius Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-33 Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-33 sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan apakah yang akan kami minum apakah yang akan kami pakai semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah tetapi Bapamu akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebedarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu ayat ini mungkin sering kita dengar ayat ini menjadi satu buah alasan bagi kita untuk tidak khawatir karena ketika kita terlalu khawatir kita akan sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah karena mereka semuanya mengkhawatirkan akan apa yang dikatakan di ayat yang ke-31 akan apa yang kami makan akan apa yang kami minum akan apa yang kami pakai mereka yang tidak mengenal Allah mereka akan mencari itu mereka terus berfokus kepada hal itu tetapi kita yang telah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal yang kita telah dibangkitkan daripada kehidupan kita yang lama kehidupan kita yang lama telah mati kita kuburkan ketika kita menerima baptisan air apakah kita masih menjadi pribadi yang lama itu apakah kita masih menjadi pribadi yang mengkhawatirkan akan hal itu ataukah kita memiliki iman tidak khawatir kita yakin dan percaya Tuhan akan berikan tetapi apakah kita hanya beriman saja tentu ada usaha yang harus kita lakukan oleh karena itu mari kita sama-sama di dalam kehidupan kita kita tidak khawatir dengan apa yang kita akan butuhkan dalam kehidupan jasmani kita karena kita yang telah ditebus oleh dengan darah Tuhan mari kita sama-sama kita juga memperhatikan iman kerohanian kita jangan kita kesampingkan iman kerohanian kita biarlah firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Haggai yang telah kita bersama-sama kita belajar pada sempatan pagi hari ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita dan membangun iman kerohanian kita sehingga kita memperhatikan iman kerohanian kita kita terus meningkatkan iman kerohanian kita walaupun banyak sekali desakan-desakan yang kita halami walaupun banyak sekali halangan rintangan yang akan kita hadapi tetapi kita memiliki iman kepada Yesus Kristus bahwa Tuhan akan memperhatikan umatnya dan bagaimana kita tidak meninggalkan segala pertemuan-pertemuan ibadah yang telah disediakan oleh gereja untuk kita bersama-sama kita ikuti yang juga untuk menumbuhkan iman kerohanian kita demikian terdungan firman Tuhan Tuhan memberkati kita semuanya amin